Pekan ke-26 BRI Liga 1 2022-2023 melahirkan 25 gol yang tercipta dari 8 pertandingan. Siapa saja pencetak gol terbaik pada pekan ini, dari 9 pertandingan yang berlangsung pada pekan ke-26 BRI Liga 1 2022-2023, hanya Persikabo 1973 kontra PSIS Semarang yang berakhir tanpa gol. Sementara itu, Persita Tangerang dan Borneo FC bermain imbang 1-1. PSM Makassar dan Persib Bandung kompak menang 1-0, masing-masing atas Persebaya Surabaya dan Arema FC. Bali United dan Persija Jakarta pun kompak menang 2-1 atas Dewa United dan Barito Putra. Kemenangan besar menjadi milik Bayangkara FC, Persik Kediri, dan Persis Solo. Bayangkara FC menang 4-0 atas Madura United, Persik Kediri menang 5-1 atas RANS Nusantara FC, dan Persis Solo menang 4-1 atas PSS Sleman. Lalu siapa saja pemain yang berhasil mencetak gol terbaik pada pekan ke-26 BRI Liga 1 2022-2023? 1. Stefano Lilipali, Borneo FC Gol terbaik pertama datang dari pertandingan pembuka pekan ke-26 BRI Liga 1 2022-2023. Tak hanya di laga pertama pekan ke-26, tapi gol itu juga merupakan gol pertama pada pekan pertandingan tersebut. Stefano Lilipali mencetak gol yang membawa Borneo FC unggul 1-0 atas Persita Tangerang pada menit ke-26 di Stadion Indomilk Arena. Tendangan yang dilepaskan dari luar kotak penalti meluncur deras masuk ke dalam gawang Persita yang dikawal Aditya Harlan. Berawal dari lemparan ke dalam di sisi kanan lapangan, Stefano Lilipali justru berada jauh di sisi kiri. Bola kemudian dikirimkan oleh Mateus Pato kepada pemain naturalisasi tersebut, di mana Pato kemudian mendekat untuk kembali meminta bola. Alih-alih mengembalikan bola, Stefano Lilipali sedikit melakukan kecohan dan kemudian melanjutkannya dengan tembakan jarak jauh ke sisi kanan gawang Persita. Bola yang meluncur deras gagal dihalau oleh Aditya Harlan. Sayangnya, gol yang dicetak Stefano Lilipali tidak berhasil memberikan 3 poin bagi Borneo FC di kandang Persita. Pendekar Cisadane akhirnya menyamakan kedudukan lewat gol Yohanes Kandaimu pada menit ke-53. 2. Hansamuyama, Persija Gol terbaik kedua datang dari duel Persija Jakarta kontra Baritoputera di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi, Rabu, 22 Februari 2023. Pertandingan berakhir 2-1 untuk kemenangan Macan Kemayoran. Gol penentu kemenangan Persija yang diciptakan oleh Hansamuyama Pranata pada masa injuri time layak masuk dalam jajaran gol terbaik pekan ke-26 beri Liga 1 2022-2023. Gol ini jadi bukti semangat juang pemain Persija tidak padam sebelum peluit panjang tanda pertandingan usai ditiupkan wasit. Menerima umpan dari Ilham Ryo Fahmi, Hansamuyama yang berada di kotak penalti Baritoputera melakukan diving header sembari berduel dengan Muhammad Firly. Bola tepat mengenai kepalanya dan meluncur deras ke gawang yang dikawal Yoewanto Setiabeni. Hansamuyama kemudian tidak berselebrasi untuk gol penting yang membawa kemenangan bagi Persija. Maklum, Hansamu adalah mantan pemain Baritoputera. 3. Mark Klopp, Persib Pertandingan besar antara Persib Bandung kontra Arema FC di Stadion Pakansari, Cibinong, berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 yang diraih Maung Bandung. Satu-satunya gol dalam laga ini dicetak oleh gelandang naturalisasi, Mark Klopp. Gol yang dicetak Mark Klopp juga layak menjadi gol teraih pada pekan ke-26 beri Liga 1 2022-2023. Tercipta pada menit ke-66, berawal dari kerja sama 1-2 antara David Dasilva dan Ciro Alves yang berusaha memasuki kotak penalti Arema FC. Kerja sama itu tak berjalan mulus, di mana pemain bertahan Arema FC berhasil memotong bola dan melakukan clearance. Beruntung bagi Persib, bola itu jatuh tepat di kaki Mark Klopp. Tanpa berpikir panjang, gelandang kelahiran Belanda itu pun melepaskan tembakan ke tiang jauh gawang Arema. Teguh Amiruddin yang mengawal gawang Arema FC tak mampu menghalau bola yang laju cepat dan sedikit melambun.